Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kawan di Legenda Jatur Dunia Turnamen BL Chess Festival 2023 sudah selesai kawan Di kategori tertutup Grandmaster Triathlon Dimenangkan oleh Lee Kuang Lim Lee Kuang Lim ini memenangkan turnamen 2 kali berturut-turut Edisi sebelumnya juga Lee Kuang Lim memenangkan turnamen ini kawan Di posisi kedua ada Vincent Kemar Dan di posisi ketiga ada David Navarra Untuk kategori terbukanya kawan Dimenangkan oleh pecatur asal Cina Bu Xiang Xi Sedangkan posisi Iran di turnamen terbuka kelas master Berada di posisi ke-18 di akhir turnamen kawan Mendapatkan 6 poin Dan mendapatkan tambahan elo rating sebesar 13 poin Sementara performa ratingnya bagus kawan Sebesar 2455 Lebih tinggi daripada ratingnya sendiri Dan posisi Iran di akhir turnamen menempati posisi ke-18 Ini lebih baik dari starting rank pertama dari Iran Yang menempati unggulan ke-42 kawan Selamat buat Iran Khalisma Sukandar Mengakhiri turnamen dengan pencapaian yang bagus Menurut admin kawan Walaupun tidak berada di papan atas Oke kita lanjutkan lagi permainan Iran di game terakhirnya Kawan babak ke-10 menghadapi seorang international master asal Perancis Langsung kita ke papan analisisnya Iran pegang putih mengawali dengan peon E4 Peon Raja dipas dengan permainan Sicilia Defense dengan peon C5 Setelah kuda F3 ada peon E6 variasi Perancis dari Sicilia Dan disini tidak melanjutkan dengan peon D4 lagi Iran memilih dengan peon C4 variasi Steiner Untuk menghadapi Sicilia Perancis Setelah kuda C6 Kuda C3 merupakan pilihan utama Tapi Iran bermain dengan gajah E2 terlebih dahulu Baru setelah kuda F6 ancam peon Kuda C3 dipilih oleh Iran Disini gajah E7 lanjut hitam kawan Disini ada pilihan bagi hitam untuk memulai inisiatif Dobrak petak pusat dengan peon D5 kawan Ada dua pilihan Menerima tantangan pertukaran di petak pusat Ataupun dorong maju ke petak E5 Kalau pertukaran peon ini kawan Selanjutnya disini Peon D4 bisa dilanjutkan oleh putih Gajah E7 Rokade-rokade Ataupun pada posisi ini Kalau kalian dorong peon ini maju kawan Kuda mundur Ada peon D4 Baguhantam Baguhantam disini Dan jika dilanjut kawan Hitam akan mempunyai keungkulan satu peon bebas Sementara di pusat Oke kembali lagi ke langkah aslinya kawan Tapi hitam membuat langkah sepertinya menunggu juga kawan Melihat permainan Iran seperti apa Apakah Iran akan mendahului Dobrak petak pusat Dan tentu saja diladeni oleh Iran kawan Dia keluar dengan peon D4 Seperti biasa baguhantam di petak D4 kawan Dan disini Rokade hitam Iran tidak melanjutkan pertukaran sekali lagi Yang menurut Stockwish ini merupakan langkah terkuat Ataupun Rokade Tapi Iran melanjutkan pengembangan perwiranya Kawan gajah E3 Dan hitam mendahuli pertukaran Ada kesempatan gajah dikeluarkan ke petak B4 Ataupun juga bermain dengan peon D5 Masih mempunyai kesempatan untuk dimainkan di posisi ini Tapi langsung melapan pertukaran Kuda pukul kuda D4 Diambil balik oleh menteri Langsung keluar Segera disusul bentengnya nanti ke pusat kawan Dan disini ada peon D6 Baru sekarang Rokade Peon E5 Menteri mundur ke D2 Dan ada gajah terang berkembang ke petak E6 Untuk keluarkan benteng di lajur C seperti biasa Disini benteng F yang digeser ke lajur D oleh Iran Ada peon A6 kawan Untuk kontrol petak B5 Dari aktivitas kuda yang bersama menteri Coba pressure peon ini tadi Dan disini peon F3 Perkuat posisi peon E4nya Agar kudanya tidak lama-lama menjaga peon ini Bisa leluasa bergerak lagi kawan Disini benteng C8 Serang peon C4 Di backup dengan peon B3 Dan peon H6 Kontrol petak G5 Jelas ada gajah di trek mundur ke F1 Berikan ruang bagi kuda Mencoba manuver Mencari posisi yang bagus Untuk melakukan serangan Mungkin mencapai petak F5 nanti kawan Atau berikan jalan bagi menteri Kalau ingin reposisi ke lajur G nanti Disini menteri C7 Ada juga pilihan kuda kawan Yang terkuat manuver Untuk memberikan jalan bagi gajah Kontrol petak-petak gelap ini kawan Yang mungkin akan dipales dengan gajah F2 Dari putih nanti Tapi memilih keluar Menteri C7 Ada benteng AC1 lanjut Iren Menteri mundur ke B8 Untuk dukungan bagi peon B5nya nanti Disini kawan Menteri bergerak ke F2 Peon A4 Untuk menghentikan laju peon B5 Salah satu pilihan terkuat Tapi Iren memilih mencoba keluar ke sisi raja nanti Kelajur G Menteri F2 Benteng diangkat naik ke C6 Disini ada peon A4 Langsung dihentikan oleh Iren Tadi sebelum penteng diangkat naik Harusnya peonnya sudah didorong terlebih dahulu kawan Tapi sudah diketahui oleh Iren Bermain dengan peon A4 Dan gajah mundur ke D8 Kuda D5 Disini disikat oleh gajah Diambil balik oleh peon E Agar Iren mempunyai peon mayoritas Di sisi menteri kawan Dan juga untuk membuka diakonal B1 H7 bisa dimanfaatkan oleh gajah Gajahnya bisa aktif Di diakonal terang ini kawan Benteng mundur ke C8 Gajah D3 Benteng naik ke C7 lagi Gajah F5 Awasi petak terang ini kawan Dan hitam membuat langkah pengorbanan peon B6 Tidak diterima oleh Iren Melangkah Raja bergeser ke H1 Untuk menghindari diakonal ini Baru nanti ambil peon yang disini kawan Kalau langsung tadi ambil peon yang disini kawan Benteng ini akan meluncur Ambil peon C4 Nanti gajah pukul gajah Dan bisa menusuk menteri Jika dilanjutkan Peon ambil saja benteng Gajah pukul gajah Ancam menteri tusuk raja juga Peon C5 siat dimainkan Diambil oleh gajah Diambil balik oleh benteng Bagu antam disini kawan Itulah yang bisa terjadi Jika peon ini langsung diambil Oleh karena itu Iren menggeser rajanya terlebih dahulu ke H1 Dan disini Kuda ke D7 Merupakan salah satu opsi yang bagus Untuk perkuat posisi peon Ataupun nanti manuver ke petak C5 kawan Atau memberikan jalan bagi gajah Nanti bergerak ke diakonal gelap ini Tapi mulih bergeser raja ke H8 Dan sekarang peon B4 Untuk dukungan bagi peon C5-nya nanti Benteng bergeser ke B7 Perkuat posisi peon B6-nya Dan sudah saatnya Dobrak lajur C dengan peon C5 Iren memilih benteng E1 Kalau sekarang langsung dobrak lajur C kawan Bagu hantam Bagu hantam Ada gajah C7 Kalau tantangan ini dilanjutkan Maka ada satu peon bebas di lajur D Kalau seperti tadi Gajah C7 Kalian dorong peon di lajur C Peon ini juga bebas Tinggal dua petak lagi bisa promosi Oke kembali lagi ke langkah asinya Tapi Iren memilih dengan benteng E1 Sekarang peon A5 Tantang hitam Ada pilihan untuk menerimanya Ataupun tetap dorong peon C5 Iren menggeser Menteri ke D2 Backup petak B4 Atau ada rencana pengorbanan kawan Kuda mundur ke G8 Berikan akses bagi gajah keluar Ataupun berkuat petak H6-nya Dan disini benteng B1 Tadi tetap peon C5 Merupakan salah satu pilihan terkuat Tapi Iren Sepertinya menahan diri kawan Dan diawali oleh hitam Dengan peon A Pukul peon B4 Gajah ke G5 Mengorbankan satu peon Di petak G5 Nanti petak H6 Bisa diisi oleh kuda kawan Merupakan pilihan terkuat Tapi tadi Bagu hantam peon A Pukul peon B4 Diambil balik oleh menteri Sekarang kuda E7 Gajah mundur ke D3 Ada peon B5 Dikorbankan Kosongkan ruang bagi pergerakan gajah Diterima oleh Iren Iren unggul satu peon Gajah B6 Tantangan diterima oleh Iren Bagu hantam kawan Selanjutnya peon F4 Tantang Iren Tentu ditolak kawan Kudanya bisa jatuh oleh benteng Disini ada peon F6 Benteng F1 Benteng G8 Menekan peon menggantung Tapi langkah ini Sepertinya juga Tidak terlalu akurat Yang terkuat Kuda manuver Kembali ke G8 kawan Tapi benteng G8 Dan Iren membuka lajur F Dengan peon F Pukul peon E5 Diambil balik oleh peon F Kalau diambil balik Menggunakan peon D Coba lihat Tiga peon putih ini Sangat bagus posisinya Sangat bebas Oleh karena itu Peon di lajur D Digunakan untuk menghentikan Peon di lajur D putih Oleh karena itu Ambil balik menggunakan peon F Menteri bergeser Mundur ke E1 Coba reposisi Ke sisi raja kawan Disini benteng Mundur ke B7 Menteri naik ke peta E4 Langsung direct Ancaman skagmat Blok ada dengan peon G6 Menteri bergeser ke H4 Coba melakukan ancaman Disini Ancaman disini kawan Kuda mundur ke G8 Kontrol peta F6 Kontrol peon yang ada di peta H6 Tapi peon ini tidak ada yang menjaga Disikat oleh iran oleh gajah Ada benteng G7 Gajah mundur kembali ke D3 Menteri bergeser ke A7 Kawan mencoba Menusuk di baris kedua Ancaman skagmat Atau menusuk di peta E3 Disini Blok ada dengan peon B6 Menteri bergerak ke A3 Ancam gajah Ada Menteri ke E4 Lindungi gajah Tetap memberikan ancaman skagmat Harus berhati-hati Di baris ketujuh Benteng tidak bisa meninggalkan baris ketujuh Sekaligus Posisi menteri juga menjaga Petak G2 Kawan Ada benteng B8 Benteng B5 Lanjut iran Disini Menteri ke A2 Coba bergeser peon yang disini kawan Tapi masih ada menteri Masih cukup kuat Aman Peon H3 Memberikan ruang pergerakan Bagi raja kawan Dan disini Menteri D2 Lanjut hitam Iran benteng B3 Kuda E7 Dan gajah mundur ke C2 Berikan jalan bagi benteng kawan Disini ada benteng G8 Benteng G3 Membuat langkah pengorbanan Tapi skagmat satu langkah Kalau meninggalkan baris ketujuh Kuda G6 Dan disini kawan Peon didorong maju Membuat hitam Menyerah di langkah ke 47 Ancamannya jelas kawan Di langkah berikutnya Peon dipromosikan Benteng akan bergeser ke lajur B Benteng sikat kuda Dan seterusnya kawan Kalaupun Dikejar oleh menteri Disini kawan Bisa berlanjut Seperti ini Ada benteng B1 Terlebih dahulu Usir menteri Untuk menjaga Peonnya juga bisa promosi Tetap saja kawan Peon ini bisa promosi Di langkah berikutnya Hitam akan kehilangan Satu perwira kawan Tak perlu saya lanjutkan Variasi yang lain kawan Silahkan kalian otak atik Ide nya Promosikan peon Benteng bergeser Nanti Penjaga kuda ini Akan berkurang kawan Disikat oleh benteng Baku hantam Baku hantam Tentu saja Hitam akan kalah Jumlah perwira Permainan masih bisa dilanjutkan Kawan di level post ronda Masih cukup menarik Jauh dari ancaman skagmat Tapi posisi raja Sudah tidak nyaman Sudah kehilangan Satu perwira Saya rasa tak perlu kita lanjutkan lagi Lebih baik Buka lembaran baru Mulai permainan baru Oke itulah kawan Game terakhir Iren di turnamen BLC Festival 2023 Posisi Iren di akhir turnamen Berada di ranking ke-18 Ini adalah posisi yang bagus Buat Iren di akhir turnamen Karena dia merupakan Unggulan ke-42 Bisa mencapai posisi ke-18 Saya rasa sebuah prestasi Tersendiri bagi Iren Oke selamat bagi Iren kawan Performanya di turnamen ini bagus Mendapatkan tambahan Elo rating sebesar 13 poin Oke kita akan bertemu Di video-video berikutnya kawan Terima kasih Sudah mampir tiap hari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh